Terima kasih telah menonton! 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 Jangan sampai menonton! Kesini siap-sini siap mau pingsan! Senenglah! Kaget, kayak dikaget! Tapi berat! Gak berat! Seneng tapi maksudnya kok... Kaget! Aku juga pas begitu Vicky ngomong, mulai sekarang kita panggil Bunda ya, aku di belakang, so 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 Di Whatsapp juga katanya dari mulai sekarang kita panggil Bunda, oke Bunda Oh gitu, jadi baru hari ini panggil Bunda? Baru hari ini semua panggil Bunda, kita panggil Bunda Oke, kalau gitu hari ini kita meresmikan anak-anak kekang Sule panggil Bunda sama Anda Dan ini, saya satu lagi, tadi kan video callnya gak diangkat, tiba-tiba ada yang voice note panjang Kamu ngapain katanya, bilang angkat video call tapi katanya ada cowok di sana Awalnya gini, di grup dia waktu itu, mungkin aku bercerita ya, dia waktu itu belum dimasukin di grup keluarga Terus kita ngobrol-ngobrol sama anak-anak, terus ya banyak masukan juga dari netizen Kadang-kadang kita juga kan sama netizen, jangan melihat dari sisi jeleknya, sisi baiknya, positifnya kita ambil Terus, ya banyak lah ya gitu, ya juga ya masa panggilnya Ate terus, terus isang lah di grup Nanti kalau ayah nikah jadi sama Ate, kalian panggilnya apa ya? Apa ya? Apa ya? Aduh gimana ya? Apa ya? Ya udah seenaknya aja lah gitu kan Mau panggil, ada yang panggil mama, ada yang panggil kakak, ada yang panggil bunda, Ate, Eang, apalah terserah gitu kan Ya udah panggil bunda aja, Ata Putri, terus Aiki, ya udah kita panggil bunda aja gitu awalnya Mungkin Aiki yang masih tersirat gitu, waktu di kontennya dia juga kan dia ngomong ceritain ini kan Oh iya bilang kalau ini semua harus panggil bunda, ah gitu Jadi awalnya di grup gitu, nah dari situ ya udah sedikit-sedikit dari canggung, dari biasa-biasa, terus ya sekarang udah terbiasa gitu Paling ricuan doang yang panggilnya bunda Ate Iya, karena dia yang paling isen orangnya jahil